Nah, ini aspek keuangan. Aspek keuangan ini diletakkan, sengaja diletakkan di yang ke-6 atau yang terakhir sebelum kesimpulan. Mengapa? Karena informasi yang ada di sini itu akan diperoleh dari aspek-aspek sebelumnya, dari yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Aspek legal itu nanti juga akan menghasilkan informasi tentang keuangan. Misalnya, sederhananya, berapa dana yang diperlukan untuk perizinan, misalnya. Berapa dana yang diperlukan untuk antisipasi adanya protes dari warga sekitar dalam hubungannya dengan aspek sosial, misalnya. Berapa dana yang diperlukan untuk memberikan kompensasi ke sumber daya manusia, itu kaitannya dengan aspek nomor 3, aspek manajemen tadi. Berapa dana yang diperlukan untuk memberikan pelatihan kepada manajernya, itu kaitannya dengan aspek sumber daya manusia, aspek manajemen di nomor 3. Juga dalam hubungannya dengan aspek teknis, itu mungkin yang akan sangat berkaitan dengan aspek keuangan ini. Artinya, kalau itu misalnya sebuah proses produksi menghasilkan sebuah barang, inputnya itu memerlukan dana berapa saja. Biaya mesin-mesinnya berapa, pembelian mesin berapa, biaya operasionalnya berapa. Itu bagian dari aspek teknis yang nanti akan sangat mempengaruhi aspek keuangan. Juga, pasti akan muncul di sini dari aspek kelima, yaitu tentang manfaat, tentang tadi baru saja dibicarakan tentang proyeksi penjualan. Nah, di aspek yang kelima ini akan mempengaruhi terutama manfaat dari proyek ini. Kalau yang keempat tadi terutama berhubungan dengan biaya, sebenarnya tidak hanya biaya, manfaat juga. Tapi, informasi biaya biasanya lebih banyak diperoleh dari yang aspek keempat ini. Sedangkan aspek kelima diandalkan untuk menghasilkan informasi tentang manfaat. Dalam aspek keuangan ini, dilihat pendanaannya bagaimana, proyeksi neracanya bagaimana, proyeksi laporan rugilah bagaimana, cash flow-nya bagaimana, dan juga melihat berbagai alat analisis keuangan yang bisa digunakan untuk menentukan kelayakan atau baik tidaknya proyek yang akan dijalankan. Kemudian, bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini intinya adalah merangkum dari aspek yang nomor satu sampai nomor enam. Dalam hubungannya dengan latihan mengenai penjalankan sebuah laporan evaluasi proyek, dalam sebuah mata kuliah evaluasi proyek, hal yang seringkali dilupakan adalah, kesimpulannya itu tidak mencakup semua aspek yang sudah dibicarakan. Misalnya hanya mencakup aspek nomor enam. Atau mungkin hanya mencakup aspek nomor satu. Padahal mestinya mencakup semua aspek, terutama memang nanti ditekankan pada aspek-aspek yang paling mempengaruhi kinerja dari proyek tersebut. Setelah mempelajari slide-slide yang ada di atas tadi dan membaca buku utamanya, diharapkan setidaknya kita bisa menjawab latihan dalam evaluasi pemahaman ini. Dari yang pertama sampai yang nomor empat ini. Lalu, ini adalah format laporan evaluasi proyek yang diharapkan dibuat dalam kelompok sesuai yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sesi satu minggu yang lalu. Saya menyampaikan akan memberikan formatnya pada sesi ini. Nah, ini formatnya. Formatnya, jadi khas ya, ini formatnya laporan evaluasi proyek. Bukan formatnya paper, bukan formatnya makalah. Pertama, seperti sebenarnya sudah dibahas di sesi yang pertama, diawali dengan halaman judul. Halaman judul nanti ada proyeknya apa, ada nomor mahasiswa, ada nama mahasiswa, itu atau lebih lengkapnya bisa dilihat lagi sesi yang pertama minggu lalu. Kemudian setelah halaman judul, bab yang pertama itu adalah gambaran umum proyek. Ini sudah ditulis dengan jelas, yang pertama itu adalah gambaran umum proyek. Isinya, itu intinya adalah gambaran umum proyek masih serba singkat tentang proyek itu. Mungkin dibahas dikit latar belakangnya, bisa proyeknya proyek apa, di mana lokasinya, waktunya, kapan, siapa yang menjalankan proyeksi biaya, dan manfaatnya bisa saja dijelaskan dengan sangat singkat di situ, tapi semuanya masih dalam tahapan secara umum. Sehingga di sini dibatasi hanya satu halaman saja dalam hubungannya dengan tugas kita, dengan tugas laporan Evaluos Proyek. Satu halaman saja sudah cukup dibatasi, jangan lebih. Kemudian, bab yang kedua adalah analisis aspek legal. Ingat, di sini judulnya analisis, jadi yang penting itu analisisnya. Tidak hanya melaporkan undang-undangnya apa, peraturannya apa saja, ya itu diperlukan, tapi yang penting, yang lebih penting dari itu adalah analisisnya. Ya, di analisisnya. Untuk menjamin adanya analisis, di sini diberi syarab, di bagian akhir analisis aspek legal itu diberikan kesimpulan. Sehingga nanti untuk menjamin adanya analisis dalam aspek legal ini. Ini pun supaya tidak berkepanjangan, dibatasi maksimal juga hanya satu halaman. Kemudian yang ketiga, analisis aspek sosial. Seperti pada aspek legal tadi, di sini disyaratkan pada bagian akhirnya disebutkan kesimpulannya apa. Ya, maksimalnya juga satu halaman. Kemudian pada bab yang keempat, itu analisis aspek manajemen. Ingat, seperti tadi sudah dijelaskan, aspek manajemennya itu dalam pengertian sempit, dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang akan menjalankan bagaimana kapasitas mereka. Di sini juga diakhiri dengan kesimpulan supaya tidak lupa analisisnya. Karena kalau tidak diberikan batasan ini, yang sering terjadi adalah hanya disebutkan ini itu macam-macam banyak sekali, tapi analisisnya tidak ada. Ini juga maksimal satu halaman. Kemudian bab yang kelima adalah analisis aspek teknis. Di sini bagian akhirnya juga harus ada kesimpulan, maksimalnya tiga halaman. Yang saya tambahkan di aspek teknis di sini keterangannya adalah jangan lupa memasukkan kapasitas usaha atau kapasitas produksi atau kapasitas dari usaha itu ke dalam kesimpulan. Artinya kalau dimasukkan dalam kesimpulan, sebelumnya pasti sudah dianalisis di dalam aspek teknis ini. Kalau misalnya, gampangnya kalau usahanya tadi adalah peternakan ayam, ya kapasitas dari proyek peternakan ayam itu berapa? Dalam misalnya satuannya satu tahun, dalam satu tahun itu dapat menghasilkan ayam berapa ekor? Berapa kilogram? Kalau itu misalnya pabrik mobil, dalam satu tahun menghasilkan berapa mobil? Kapasitasnya, kapasitas dari usahanya. Kapasitas itu berhubungan dengan aspek teknis, bukan aspek pasar ya. Ini kan di dalam aspek teknis. Jadi kemampuannya menghasilkan tanpa memandang sisi permintaan. Jadi murni dari sisi penawaran, murni dari sisi produksi. Kemudian yang keenam adalah analisis aspek pasar. Nah, di sini aspek pasar. Ingat tadi ada permintaan, ada penawaran. Jangan lupa kesimpulannya juga. Dan jangan lupa di sini tambahannya yang perlu dimasukkan. Jangan sampai lupa adalah proyeksi penjualan atau proyeksi penerimaan atau proyeksi manfaat. Karena tanpa ini, nanti analisisnya tidak akan, terutama analisis keuangannya tidak akan lengkap. Tanpa adanya proyeksi ini tidak akan lengkap. Kemudian ini maksimalnya tiga halaman. Kemudian yang kebab yang ketujuh adalah analisis aspek keuangan. Yang perlu diingat tadi sudah disampaikan bahwa ini informasinya berasal dari aspek-aspek sebelumnya. Jangan lupa juga diakhiri dengan kesimpulan aspek keuangan. Karena ini sifatnya latihan untuk menjamin kita punya pengalaman menganalisis dari aspek keuangan, maka di sini disarakan minimal ada lima alat analisis. Ada di sini tulis NPV, IRR, NBCR, PR, PP. Dan nanti perlu disertai dengan perhitungan dalam Excel. Perhitungan dalam Excelnya itu dimasukkan lampirannya saja. Hal-hal pentingnya dimasukkan dalam analisis aspek keuangan, tapi kalau rincian perhitungannya dalam Excel. Karena biasanya di sini perlu perhitungan, perlu analisis yang lebih panjang, di sini tidak disebutkan berapa jumlah halamannya. Kemudian, bab yang terakhir adalah kesimpulan umum. Yang perlu diingatkan di kesimpulan umum adalah harus berdasarkan aspek-aspek sebelumnya, dari aspek yang pertama sampai yang terakhir. Maksimalnya satu halaman saja. Itu tentang format. Catatannya adalah ada hal-hal lain rinci yang sudah dibahas di sesi satu, tentang judulnya, tentang nomor halaman, dan seterusnya. Tolong diingat lagi itu. Di sini diberi catatan keterangan tentang tugas pembuatan laporan, kapan di-submit, kapan di-upload, dan sebagainya itu sudah dibahas di sesi yang pertama. Terima kasih.